Hai YouTube, selamat datang di channel Informania Kota Bandung, ibu kota Jawa Barat adalah surga bagi pecinta kuliner Dengan beragam pilihan makanan, dari makanan jalanan hingga restoran mewah Bandung menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan Dan berikut ini, kami telah merangkum beberapa rekomendasi kuliner enak yang harus Anda coba saat berkunjung ke Bandung Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang 3 Bakar Si Jangkung Iga Bakar Si Jangkung adalah salah satu kuliner yang banyak dicari ketika berkunjung ke Bandung Terletak di Jalan Cipaganti, tempat ini menyajikan iga bakar dalam hot plate yang menggoda Daging iga yang lembut dan dibumbui dengan sempurna dan disajikan dengan irisan bawang serta cabai rawit Kombinasi manis dan pedas yang lezat pasti akan membuat Anda ketagihan Selain iga bakar, tempat ini juga menawarkan hidangan lain Seperti sate kambing, tongseng ayam, tongseng sapi, dan keresengan sapi Mie bakar kojo Mie bakar kojo adalah makanan hits di Bandung yang patut dicoba Terletak di Jalan Desa Cipadung nomor 232 Bandung Mie ini disajikan dengan cara yang unik Pertama-tama mie direbus, kemudian dibumbui dan dibakar Anda dapat memilih dari berbagai varian rasa seperti manis, asin, kari, rendang, dan pedas Harganya juga sangat terjangkau Hanya 10.000 rupiah per porsi Sehingga Anda dapat mencicipi berbagai varian rasa dengan harga yang ramah di kantong Bolu Bakar Tunggal Bolu Bakar Tunggal adalah cemilan wajib saat berada di Bandung Terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 570-574 Dungus, Cariang, Kecamatan Andir, Bandung Tempat ini menyajikan bolu bakar dengan berbagai varian rasa Varian manis meliputi keju, perom butter, kopi, coklat, dan durian Sedangkan varian asinya mencakup abon, tuna, dan smoked beef Harga bolu ini mungkin agak mahal, dimulai dari Rp 54.000 per porsi Namun sebanding dengan rasa unik dan lezat yang ditawarkan Baso Goreng Anugrah Baso Goreng Anugrah adalah camilan yang tidak boleh Anda lewatkan saat berkunjung ke Bandung Terletak di kawasan Gor Pajajaran, Jalan Pajajaran nomor 37 Bandung Tempat ini terkenal dengan baso terbuat dari campuran ikan tenggiri dan ayam Harga yang terjangkau sekitar Rp 10.000 per porsi Membuatnya menjadi pilihan favorit Selain baso, baso Goreng Anugrah juga menyajikan menu bakmi dan yamin Jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi cemilan khas Bandung ini Bakso Tulang Iga Sanguan Bakso Tulang Iga Sanguan yang terletak di Jalan Pungkur nomor 88A Bandung Adalah hidangan yang sangat direkomendasikan Harga yang terjangkau hanya mulai dari Rp 19.000 hingga Rp 35.000 per porsi Dan porsi yang melimpah menjadikannya pilihan yang sempurna terutama ketika cuaca sedang hujan Hidangan ini terdiri dari bakso dengan tulang iga yang penuh dengan daging Disajikan dengan nasi Rasanya yang gurih dan lezat akan membuat Anda kembali lagi Bubur Ayam Karang Setra Bubur Ayam Karang Setra adalah sarapan tradisional yang penuh rasa Terletak di Jalan Karang Setra nomor 21 Bandung Tempat ini menyajikan bubur ayam yang lezat dengan berbagai topping Bubur ayamnya sangat lembut dan diberi rasa gurih oleh kaldu ayam yang kaya rasa Anda dapat menambahkan berbagai topping seperti cakwe, telur, kerupuk, dan bawang goreng sesuai selera Hidangan ini merupakan sarapan yang sangat populer di Bandung dan dihargai dengan baik oleh penduduk setempat Harga yang terjangkau mulai dari Rp 15.000an membuatnya menjadi sarapan yang cocok di pagi hari Selamat menjelajahi dunia kuliner Bandung dan mencicipi kelejatan hidangan-hidangan yang menggoda di kota ini Setiap tempat kuliner di atas menawarkan pengalaman yang unik dan cita rasa yang tak terlupakan Jadi, pastikan Anda mencoba semuanya saat Anda berkunjung ke Bandung Jika Anda suka dengan kota ini, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe untuk membantu channel ini agar bisa terus berkembang Terima kasih telah menonton!